Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini saya akan bercerita Pengalaman saya bagaimana ketika saya mengikuti workshop online Satu sana Saya masuk ke IG itu pada bulan Juli 2019 Dan langsung pada saat itu ada banyak pelatihan Karena di situ kalau kita sudah menjadi anggota Kita akan bisa mengikuti pelatihan secara gratis Dan dibimbing Serta setelah pelatihan kalau kita lulus kita akan mendapatkan sertifikat Terus di situ saya langsung mengikuti sagusan of site 26 Dan di situ diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 27 Juli 2019 Dan Alhamdulillah saya lulus Nah disini untuk mendapatkan predikat lulus Itu bukan perjuangan yang sangat mudah Tetapi perjuangan yang sangat luar biasa Dan pada waktu itu karena pertama kali saya mengikuti workshop online Jadi saya langsung mengerjakan dengan step by step Satu langkah satu langkah Disitu kalau misalnya ada 8 materi Berarti 1 materi saya kerjakan Terus saya minta coachnya untuk mengkoreksi Terus selanjutnya Pada pelatihan-pelatihan selanjutnya Itu saya pakai sistem SKS Atau sistem kebut semalam Tapi sebenarnya tidak cukup kalau waktunya cuma semalam Karena disitu waktu yang banyak Tapi 1 atau 2 hari cukup Dan itu pun tidak full Nah disitu yang kedua Saya ikut pelatihan Saku Sanof Udah putus 27 Atau sebelumnya Yang saya ikuti pelatihan-pelatihannya ini Sudah 18 pelatihan Oh tapi yang 6 ini kosong Ini tidak jadi Nah disini Yang pertama Saku Sanof Saib Lulus Sagusa Block Dasar 25 Lulus juga Saku Sanof Jokardi Bersama Arti Kusnadi Ini juga lulus Terus Saku Safi 6 Alhamdulillah juga lulus Meskipun hasil maksimal Saku Sanof Dog 27 Alhamdulillah juga lulus Ini yang nomor 6 Ini karena tidak ada pelatihannya Jadi tidak lulus Terus lanjut Saku Sanof SID 28 Alhamdulillah juga lulus Nah mulai ini Ini tidak lulus Tidak lulus saya Cuma daftar aja Karena ini Bentro sama Pasih bukan di sekolah Ini bulan September Bulan September Bulan Desember Ini tidak lulus TOT Saku Sanof TOT Saku Sanof Dan Alhamdulillah pada Dan saya ikut lagi AR40 juga tidak lulus lagi Nah ini Mecah rekornya Tidak lulus Berapa kali untuk ARnya Satu Dua Tiga Di AR45 baru lulus Terus lanjutnya Untuk kain master Yang TOT tidak lulus Karena berbenderokan dengan Kesibukan yang lain Terus Di kain master 51 Alhamdulillah lulus Lipsync ini masih belum lulus Dan coding Alhamdulillah lulus Dan sekarang Saku Sanof Application Inventor Ini masih Dijalani sekarang Dan sekarang juga Lagi menjalani Sami Sanof Icebreaking Untuk Mengerjakan itu Saya biasanya Pakai Cara Yang Tidak Satu Kesatu Tetapi Kita langsung Mengerjakan Misalnya hari itu kosong Langsung kita kerjakan Dan apabila kita Waktu itu repot Maka kita tidak Kerjakan Sesuai dengan Keinan kita Karena disini Secara Online Jadi kita Itu lebih fleksibel Dalam mengerjakan Atau waktu Pengerjaannya Terus Dan kita pun Bisa Menentukan Kapan Mudahnya Kita mengerjakan Misalnya di malam hari Atau Di Siang hari ketika istirahat Dan sebagainya Dan disini Enaknya Semua adalah Gratis Tidak dipungut Biaya Special Dan disitu Kita dipimpin Sampai Kita Paham Dan Lulus Jika tidak Lulus Kita bisa Mengikuti Pelatihan Selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Marahmatullahi Barakatuh Terima kasih kerana Terima kasih kerana Sampai jumpa Bukong Terima kasih kerana Taki